Liverpool FC, klub sepak bola profesional asal Inggris Liverpool Football Club, dikenal pula sebagai Liverpool atau The Reds, adalah sebuah klub sepak bola asal Inggris yang berbasis di kota Liverpool. Saat ini Liverpool adalah peserta Liga Utama Inggris. Liverpool juga merupakan juara Liga Utama Inggris musim tahun 2019 sampai tahun 2020. Liverpool didirikan pada tahun 1892 dan bergabung dengan Football League pada tahun berikutnya. Klub ini telah bermain di Stadion Anfield sejak pembentukannya yang terletak sekitar 4,8 km dari pusat kota Liverpool. Periode paling sukses dalam sejarah Liverpool adalah pada tahun 1970-an dan 1980-an ketika Bill Santly dan Bob Payeli memimpin klub dengan 11 gelar Liga dan 7 piala Eropa. Kompetisi domestik Liverpool adalah klub dengan raihan total 55 trofi juara, dengan rincian 19 Liga Inggris, 7 piala FA, 8 piala Liga, 15 FA Community Shield, 4 divisi kedua, 1 Football League Super Cup, 1 Sheriff of London Charity Shield. Kompetisi Eropa, Liverpool adalah klub dengan raihan total 13 trofi juara, dengan rincian 6 Liga Champions UEFA, 3 Liga Eropa UEFA, 4 piala Super UEFA, terbanyak dari klub Inggris manapun. Kompetisi dunia Liverpool adalah klub dengan raihan, satu trofi juara piala dunia antar klub FIFA. Liverpool pernah tercatat dua kali masuk final kompetisi piala interkontinental tapi kalah di kedua final tersebut pada tahun 1981 oleh Flamengo dan 1984 oleh Independiente. Liverpool memiliki sejarah persaingan yang panjang dengan klub tetangganya Everton dan juga dengan Manchester United. Persaingan dengan klub sekota terkenal dengan nama Derby Merseyside, sedangkan dengan Manchester United dikenal dengan sebutan Northwest Derby. Dalam sepanjang sejarah Premier League, Liverpool termasuk salah satu dari enam tim yang belum pernah terdegradasi. Sejarah, masa awal dan pembentukan, Liverpool didirikan pada tanggal 15 Maret tahun 1892 sebagai akibat perseteruan antara Komite Everton FC dengan John Holding sebagai Presiden Klub yang juga pemilik Stadion Anfield. Sebelumnya pada tahun 1891 John Holding, sebagai penyewa dari Stadion Anfield, membeli tanah tersebut secara langsung dan mengusulkan meningkatkan harga sewa dari 100 pound sampai 250 pound per tahun. Everton, yang telah bermain di Anfield selama tujuh tahun, menolaknya dan terjadi perseteruan. Akibat dari perseteruan itu, Everton akhirnya pindah ke Stadion Godison Park dan John Holding menjadikan Stadion Anfield sebagai kandang Liverpool sampai sekarang. Klub sempat diberi nama Everton FCN Athletic Grounds, LTD, atau diringkas Everton Athletic. Namun asosiasi sepak bola Inggris FA, menolak mengakui ada dua tim bernama Everton. Pada bulan Juni tahun 1892, John Holding akhirnya memilih nama Liverpool FC sebagai nama baru. Dan Liverpool menjelma menjadi kekuatan serius di kompetisi sepak bola Inggris. Mengawali debutnya sebagai klub sepak bola profesional Liverpool bermain di Liga Lancashire dan berhasil menjadi juara sebelum akhirnya bergabung dengan Divisi 2 Liga Inggris sekarang bernama Football League Championship pada musim tahun 1893-1994. Pada musim pertamanya di Divisi 2, Liverpool langsung menjadi juara dan berhak untuk promosi ke Divisi 2, sekarang bernama Liga Primer Inggris. Liverpool tidak menunggu lama untuk menjadi juara Liga. Karena pada musim pertamanya di Divisi 2 ini, tahun 1900-01, Liverpool sukses menjuarai Divisi 2 dan mengulanginya lagi 5 tahun kemudian. Final Piala FA pertama dilakukan pada tahun 1914, meskipun akhirnya mereka dikalahkan Benley 1-0. Setelah itu Liverpool berhasil meraih juara Liga 2 musim berturut-turut yaitu musim tahun 1921-22 dan tahun 1922-23. Namun tidak mendapatkan tropi lagi sampai musim tahun 1946-47 ketika berhasil meraih gelar Liganya yang kelima. Setelah berada di Divisi 2 selama lebih dari 50 tahun, akhirnya Liverpool mengalami kemerosotan dan terdegradasi ke Divisi 2 pada musim tahun 1953-54. Beberapa saat setelah Liverpool dikalahkan oleh Worcester City, klub di luar Football League pada Piala FA musim tahun 1958-59. Bill Sankli ditunjuk sebagai manajer pada bulan Desember tahun 1959. Sankli merombak tim secara besar-besaran dengan melepas 24 pemain lama dan menggunakan sebuah ruangan di Stadion Anfield untuk menggelar rapat kepelatihan. Ruangan ini dinamakan The Boot Room, yang berhasil melahirkan manajer-manajer legendaris Liverpool di kemudian hari. Masa kejayaan, Liverpool meraih era terbaiknya saat dibawah manajer Bill Sankli. Pelatih ini kemudian menjadi legenda Liverpool. Ia sangat dihormati karena berhasil membawa Liverpool kembali ke Divisi 1 setelah sebelumnya berada di Divisi 2 selama 8 musim. Untuk menghormati jasanya, dibuatlah patung Bill Sankli di pintu masuk Anfield. Pemain-pemain yang terkenal pada masa ini termasuk Raik Lemans, Mark Lourenson, Graeme Saunis, Ian Calagan, Phil Neal, Kevin Keegan, Alan Hansen, Kenny Dalgis, 102 cap, dan Ian Rush, 346 gol. Setelah menjuarai Pialafa yang pertama pada tahun 1965 dan menjuarai Liga pada musim tahun 1965-66, Bill Sankli berhasil mempersembahkan gelar juara Liga dan Piala UEFA pada musim kompetisi tahun 1972-73. Musim berikutnya Bill Sankli berhasil mempersembahkan gelar Pialafa setelah membantai Newcastle United 3-0. Tidak ada yang menyangka bahwa gelar Pialafa itu merupakan persembahan terakhir dari seorang Bill Sankli. Karena secara tiba-tiba Bill Sankli memutuskan untuk pensiun. Pemain dan Liverpoolian, julukan untuk penggemar fanatik Liverpool FC yang berasal dari kota Liverpool. Sedangkan penggemar dari luar kota Liverpool disebut Kopites, berusaha untuk menghujuk. Bahkan para pekerja di Liverpool mengancam akan melakukan mogok kerja. Tetapi Bill Sankli tetap pada pendiriannya dan menyerahkan tongkat manajerial kepada asistennya yaitu Bob Payeli. Bill Sankli akhirnya pensiun pada tahun 1974 dan bergabung dengan Liverpoolian di Tribune de Cop. Kejayaan Liverpool bersama Bill Sankli dilanjutkan Bob Payeli yang pada saat itu berusia 55 tahun. Dia menjabat sebagai manajer Liverpool dari tahun 1974 sampai 1983 dan hanya pada awal tahun Bob Payeli tidak dapat memberikan gelar untuk Liverpool. Selama sembilan tahun Bob Payeli menjabat sebagai manajer Liverpool FC. Ia memberikan total 21 tropi, termasuk tiga piala champions, satu piala UEFA, enam juara Liga Inggris dan tiga piala Liga secara berturut-turut. Dengan semua gelar itu tidak salah bila Bob Payeli menjadi manajer tersukses yang pernah menangani klub Inggris. Tidak hanya sukses memberikan gelar untuk Liverpool FC, tetapi Bob Payeli juga sukses dalam melakukan generasi di tubuh Liverpool FC dengan tampilnya para bintang muda seperti Graham Esaunis, Alan Hansen, Kenny Dalglis dan Ian Rush. Walaupun Bob Payeli akan mewariskan sebuah skuad muda yang sangat hebat dan berbakat, tetapi dengan semua torehan gelar itu akan menjadi sangat berat buat siapapun penerusnya. Payeli pensiun pada tahun 1983 dan digantikan oleh asistennya Yovagan. Sebagai penerus Bob Payeli, Yovagan yang pada saat itu berusia 62 tahun, di musim pertamanya berhasil mempersembahkan treble buat Liverpool yaitu juara Liga Inggris, juara piala Liga dan juara piala champions. Raihan ini menjadikan Liverpool FC sebagai klub sepak bola pertama di Inggris yang berhasil meraih tiga gelar juara sekaligus dalam satu musim kompetisi. Sayangnya, catatan keemasan itu sedikit ternoda oleh insiden di Stadion Hazel. Insiden yang terjadi sebelum pertandingan final piala champion antara Liverpool dan Juventus ini menewaskan 39 orang. Sebagian besar adalah pendukung Juventus. Insiden ini mengakibatkan pelarangan bagi semua klub sepak bola Inggris untuk berkompetisi di Eropa selama lima tahun. Dan Liverpool FC dilarang mengikuti semua kompetisi Eropa selama sepuluh tahun yang akhirnya dikurangi menjadi enam tahun. Selain itu, 14 Liverpool Lian didakwa bersalah atas peristiwa yang dikenal dengan tragedi Hazel. Setelah peristiwa mengerikan itu, Yovagan memutuskan untuk pensiun dan memberikan tongkat manajerial selanjutnya kepada Kenny Dalglish yang ditunjuk sebagai manajer pemain. Yovagan menyerahkan tugas manajerial Liverpool FC kepada Kenny Dalglish yang pada saat itu sudah menjadi pemain hebat tetapi masih harus membuktikan kapabilitas sebagai seorang manajer. Pada masa kepemimpinan Kenny Dalglish, Liverpool FC dibawa menjadi juara Liga Inggris sebanyak tiga kali dan juara Piala FA sebanyak dua kali, termasuk gelar ganda juara Liga Inggris dan juara Piala FA pada musim kompetisi tahun 1985-86. Bila tidak terkena sanksi dari UEFA, bisa dipastikan Liverpool FC menjadi penantang serius untuk merebut Piala Champion pada saat itu. Kesuksesan Liverpool FC pada masa kepemimpinan Kenny Dalglish kembali dibayangi kejadian mengerikan lainnya yaitu Tragedy Hillsborough. Pada pertandingan semifinal Piala FA melawan Nottingham Forest FC tanggal 15 April tahun 1989, ratusan penonton dari luar stadion memaksa masuk ke dalam stadion yang mengakibatkan Liverpoolian yang berada di tribun terjepit pagar pembatas stadion. Hal ini mengakibatkan 94 Liverpoolian meninggal di tempat kejadian. Satu Liverpoolian meninggal 4 hari kemudian di rumah sakit dan satu Liverpoolian lainnya meninggal dunia setelah koma selama 4 tahun. Akibat tragedi Hillsborough ini pemerintah Inggris melakukan penelitian kembali mengenai faktor keamanan stadion sepak bola di negaranya. Dikenal dengan kebutan Taylor Report, menyebutkan bahwa penyebab dari tragedi Hillsborough ini adalah faktor penonton yang melebihi kapasitas stadion karena kurangnya antisipasi dari pihak keamanan. Akhirnya pemerintah Inggris mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan setiap klub divisi Inggris untuk meniadakan tribun berdiri. Setelah menjadi saksi hidup dari tragedi mengerikan Hazel dan Hillsborough, King, Kenny Dalglish tidak pernah bisa lepas dari trauma yang menghinggapi dirinya. Akhirnya pada tanggal 22 Februari tahun 1990 ia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai manajer Liverpool FC. Pengumuman yang sangat mengejutkan dunia sepak bola pada saat itu. Karena Liverpool FC sedang bersaing ketat dengan Arsenal dalam perebutan gelar Liga Inggris. Alasan yang disebutkan oleh Kenny Dalglish pada saat itu adalah tidak bisa lagi menghadapi tekanan dalam menakodai Liverpool FC. Selama beberapa minggu Liverpool FC ditangani oleh pelatih tim utama Ronnie Moran sebelum akhirnya Liverpool FC menunjuk Graeme Saunis sebagai manajer berikutnya. King, Kenny Dalglish kemudian dikenang sebagai legenda terhebat Liverpool FC karena sangat sukses baik sebagai pemain maupun manajer. Perginya, King, Kenny Dalglish dan dua tragedi yang mengerikan, Hazel dan Hillsborough, sepertinya memberikan trauma, hukuman atau kutukan yang mendalam bagi Liverpool FC. Kedatangan Graeme Saunis pun tidak mengubah peruntungan Liverpool FC. Walaupun Saunis bisa memberikan gelar Pialafa pada tahun 1992, tetapi dengan kebijakan transfer pemain yang kurang baik dan penerapan strategi yang sedikit membingungkan menjadikan Liverpool tampil tidak konsisten pada musim itu. Hal lain yang menyeberburuk hubungan Saunis dan Liverpool-Lian adalah ketika Saunis menceritakan proses pemulihan kesehatannya pasca operasi jantung kepada Coran de Sun. Seperti diketahui bahwa masyarakat di Merseyside memboykot Coran de Sun yang sering memojokkan Liverpool-Lian mengenai tragedi Hillsborough. Pada tanggal 28 Januari tahun 1994, Graeme Saunis akhirnya mengundurkan diri sebagai manajer Liverpool FC setelah tersingkir dari Piala Liga Inggris dan Pialafa. Warna kostum Liverpool, lambang, Liverpool, pertama kali muncul di seragam Liverpool FC pada partai final Pialafa tahun 1950. Lambang yang secara signifikan telah menjadi bagian dari perjalanan panjang Liverpool FC. Lambang Liverpool ini mengalami perubahan pertama pada musim kompetisi tahun 1955-1956 di mana gambar, Liverpool, berada di dalam lingkaran Oupal dan tulisan LFC berada di bawah, Liverpool. Lambang versi ini bertahan sampai tahun 1968. Pada tahun 1968 diambil keputusan untuk memperkenalkan lambang klub yang lebih modern. Lambang, Liverpool. Langsung disulam ke seragam pemain dengan menyingkirkan garis pijakan pada kaki, Liverpool, dan menghilangkan lingkaran Oupal. Lambang ini bertahan sampai tahun 1987, di mana pada tahun 1985 sponsor seragam berubah dari umroh kepada Adidas. Seiring dengan perubahan sponsor seragam, maka lambang Liverpool pada tahun 1987 mengalami perubahan yang ketiga. Lambang, Liverpool, kembali berada di dalam tameng seperti lambang Liverpool FC yang pertama. Tetapi kali ini penulisan Liverpool Football Club di bawah, Liverpool, tidak disingkat. Lambang ini bertahan sampai tahun 1992, di mana Liverpool FC akan mengadakan perayaan hari jadi yang ke-100 tahun. Untuk merayakan 100 tahun Liverpool FC, lambang klub mengalami perubahan yang cukup signifikan. Penambahan ornamen, Sankli gets dengan tulisan, You'll never walk long. Di atas tameng, Liverpool, dimaksudkan untuk mengingatkan jasa manajer Bill Sankli yang telah menjadi fondasi kokoh bagi Liverpool FC. Di dalam tameng terdapat tulisan Liverpool Football Club 100 tahun dan lambang, Liverpool. Kemudian di bawah tameng ada tulisan angka tahun 1892 sampai tahun 1992. Tahun 1993 lambang klub kembali berubah dengan penambahan kobaran api kembar di kedua sisi tameng, Liverpool. Kobaran api kembar ini untuk mengenang para Liverpool klian yang menjadi korban pada tragedi Hillsborough. Lambang Liverpool terakhir ini tidak banyak mengalami perubahan sampai dengan tahun 1999. Lambang Liverpool FC yang sekarang ini dibuat pada tahun 1999 hanya dengan komposisi dua warna. Tetapi sejak tahun 2002, lambang Liverpool FC dibuat dengan full color, seperti sekarang ini. Prestasi, total Liverpool telah mengoleksi 19 tropi Liga Inggris. Selama 28 musim Liga Utama Inggris bergulir, Liverpool berhasil memenangkan satu gelar. Namun Liverpool perlu menunggu selama 30 tahun untuk meraih gelar tersebut, yaitu pada musim 2019 per 2020. Liverpool memegang rekor 8 tropi juara Piala Liga Piala EFL bersama dengan Manchester City. Liverpool pernah meraih gelar ganda dengan menjuarai Liga dan Piala FA pada tahun 1986. Mereka juga pernah memenangkan tiga trofi dalam satu musim sebanyak dua kali. Yang pertama mereka memenangkan Liga Inggris, Piala Liga dan Piala Champion pada tahun 1984, serta pada tahun 2001 dengan meraih Piala FA, Piala Liga dan Piala UEFA. Liverpool juga pernah meraih gelar ganda Eropa dengan menjuarai Liga dan Piala Champion Eropa pada tahun 1977. Hingga saat ini Liverpool telah mengkoleksi enam tropi Liga Champion yang merupakan terbanyak di Inggris serta ketiga terbanyak di dari seluruh klub di bawah Real Madrid dan AC Milan. Dengan meraih tropi Liga Champion kelima pada tahun 2005, Liverpool berhak mengenakan UEFA Badge of Honor, serta berhak memiliki tropi secara permanen. Liverpool pernah menerima anugerah dari World Soccer Magazine sebagai Team of the Year pada 2001 dan 2005 serta gelar BBC Sports Personality of the Year Team pada tahun 1977, 1986 dan 2001. Liverpool adalah klub terbaik Inggris abad ke-20 menurut International Federation of Football History and Statistics IFFHS. Untuk tingkat dunia, Liverpool berapa diurutan ke-7 sebagai klub terbaik abad ke-21 setelah Barcelona, Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Inter Milan, dan Bayern München. Si当 dunia, terboeh-la recuerda bulaser di отпaus離, di sedang-ge- legisl- legisl- semuanya percaya air darah mentoring, air-중�, belia- multimik望ish, Mars terbatasi di dunia, boleh dikasi menjadi anakku bigu. 、 STA di baikihnlich, Terima kasih telah menonton